Bertempat di salah satu hotel yang ada di Tembilahan, Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Indra Giri Hilir gelar konferensi cabang dan seminar dengan mengangkat tema pencegahan, penanganan dan perawatan penyakit diabetes melitus serta peran apoteker pada pelayanan terapi obat pasien diabetes melitus pada Minggu 8 Desember 2019 pagi. Tujuan pelaksanaan konfercap dan seminar ini ialah untuk menyalurkan aspirasi dalam pemilihan ketua IAI Indra Giri Hilir selain itu juga untuk memahami peran tenaga kesehatan terutama apoteker serta memberikan pengetahuan kepada apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Kegiatan konfercap tersebut turut dihadiri Bupati Indra Giri Hilir H.M. Wardan, Wakil Bupati Inhil H.J. Samsuddin Uti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil dan para tamu undangan. Dikatakan Wakil Ketua Satu Ikatan Apoteker Indonesia pengurus daerah Riau bahwa kegiatan ini menandakan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Inhil merupakan organisasi yang aktif. Ia juga mengatakan sebagai organisasi apoteker mempunyai kegiatan utama untuk meningkatkan kompetensi pelayanan kefarmasian. Sejalan dengan tema yang ada, menurutnya seorang tenaga farmasi juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyakit diabetes melitus. Dengan acara ini, ini adalah suatu indikator bagi organisasi bahwa pengurus cabang drageri penurusi IAI ini adalah organisasi yang aktif dan melakukan tugasnya sebagaimana miskinya. Bapak-Ibu Kepala hormati, Ingatan Apoteker Indonesia ini adalah suatu wadah seperti yang saya katakan tadi, menampung aspirasi dan secara regulasi ini adalah organisasi yang membina profesi, yang membina tugas keprofesinya sebagai tenaga apoteker atau sebagai tenaga kesehatan. Dan itu kegiatan-kegiatan utama dari organisasi ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi pelayanan kefarmasian dan penguasaan tentang obat-obatan karena apoteker itu adalah ekspertnya obat. Artinya siapapun yang memakai obat mitranya adalah apoteker. Nah, itu yang pernah kali belum kita sampaikan. Yang kedua, Bapak-Ibu Sumanya dengan seminar ini bertemakan pencegahan penanganan dan perawatan penyakit diabetes militus ini adalah suatu tema yang sangat bagus dan cukup membanggakan karena dengan tema ini ini mempunyai makna yang sangat luas bahwa tenaga promosi harus melakukan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan pemeliharaan kesehatan terutama penjagaan diabetes. Sementara itu, Bupati Indra Girihilir HM Wardan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pelayanan kesehatan termasuk kepada apoteker. Ia berharap dengan adanya Convert Hub ini dan dengan adanya pengurus cabang IAI di Inhil petugas kesehatan terutama apoteker dapat melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga berharap IAI cabang Inhil untuk dapat bekerjasama dan berperan aktif bersama pemerintah Kabupaten Indra Girihilir. Saya berharap dengan hari ini kita berhasil akan pemerintah cukur secara dikatakan tersebut Indonesia Kabupaten Indra Girihilir dan mudah-mudahan keberadaan PCI IAI Kabupaten Indra Girihilirir tidak ada sebatas yang menial di masyarakat yang tergantung seperti ini saja gitu. Tetapi harapan saya betul-betul keberadaan PCI IAI Kabupaten Indra Girihiliririr mendapatkan fungsinya dapat sekat-kata-kata penyajatan kompetensi dalam bangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita untuk mendapatkan kewbicaraan yang benar IAI bagai sering berkomiserasi terutama kepada pemerintah kabupaten Indra Girihiliririrat saya selalu menyeampaikan kehidupulan seperti ini ada kegiatan ini pun diikuti oleh 150 peserta seminar yang terdiri dari anggota IAI Cabang Indra Girihiliririrat anggota ahli formasi dan tenaga kesehatan lainnya dengan menghadirkan narasumber dokter spesialis penyakit dalam Dr. Halomoan. Zulkifli, Edy Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.